gede bener ini gede gede bener ini tipu ya bolong udah ngajar buang kak gak ada cita halo bangunin cancing ya babet ketemu lagi sama puika puika ini habis mandi terus sebelum nyisir nah hari ini rencananya puika sama kafia mau bentar mau metik apel karena si abang udah kehabisan apelnya dia lagi makan apel jadi sekarang puika sama kafia mau metik apel di kebunnya alhamdulillah masih ada terus si kafia mau bawa bus keluar ini udah disiapin keruanjangnya keruanjang nah kita lewat sini seperti biasa oh edi kemana pu? edinya lagi bobo tunggu si busanya lagi mau diikat mau diikat ya idinya dia udah gak sabar kebunnya belum jadi ini tahun depan kita baru renovasi ini eh bulan depan tahun depan sambil nunggu kafia kita mau cek dulu ya ngecek tuh banyak yang dimakanin burung bang non eh nanti petik yang gede-gede aja ya seperti biasa, ini gede tuh, ini gede si busunya tau di keranjang kagak ini dia nah tukang yuk, kita tukainya dulu yuk tapi nyampe gak? apa gue tuh pake galah kak? pake galah kali ya yang merah-merah bikin apel koka nih enak nih ini gede banget loh gede bener loh mantep nah, gak taruh aja sih busanya iya yaudah kakak taruh disini deh bucahnya eh bucahnya ini dia nyiapin galah abang nonnya ini tuh ini nih yang di tengah nih gede banget liat deh ambil kak nih 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 mana kak tuh di tengah tuh mantap itu ya dimakan burung coba coba nih liat nih dimakan burung tuh bolong liat deh yaaah yang gede banget ya bagus gimana sih lindus? kasih lindus atau lo? dipotong bisa bikin apel di atas sendiri dimakan juga ya liat tuh sayang sayang oh dapetik semuanya deh makanin burung sayang banget cuma yang gede mah ke tangan deh yang jauh-jauh pake gede banget liat deh mana liat nih cakep bener kan itu kayak pink lady ya cakep ya bukan main tinggal sebelah mana buang aja gimana tuh dibuang ini yang bagus aja sayang bener ya tuh iya ntar aja deh silindus mau diapain dimakannya cuma dicobain doang burung atau memang atu diabisin gitu ya kayak itu mah deket kan atu gitu diabisin yang atas itu yang susah itu mana yang susah tuh sayang bener deh ambilin aja semua deh bisa dirujak kalau masih anu ntar masih kecil gimana sih gimana sih bentiknya ditarik doang kan itu utuh ini utuh ini cakep apel dingin ya kayak abis dari freezer apa dari kursas itu itu cakep gede bener ini itu gede wiii gede bener ini ya apa tipu ya bolong bang hajar buang kak gak harus nasi itu kasar tipu ya iyalah abis dimakanin burung ini yang atas tuh untuk itu burung pintu-pintu lagi ambilnya yang gede-gede iya betikin aja lah semua bakal ini tapi yang petik apa sih kak tercuma kamu pakai galak abis ininya terlalu modern petikan napelnya biasanya bikin kayak si anu dong bikin dada galak betul-betul 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 kayak bambu di belah empat kita pakai ini tangan ini cantik yang cantik itu petiknya mantap nih 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 petikin semua petikin aja semua yang masih ini bisa buat rujak lah udah dingin misalnya dia gak mungkinin lagi enggak mungkin gilin lagi petikin semua kan pada meletek-meletek iya kok ini keranjangnya gak mauat nih iya masih yang gede yang gede loh yang kecil kita cobain yang kecil bismillahirrahmanirrahim hmm kakak tuh liat enak ya enak kok biar kecil juga enak hmm hmm ini apel apa ini namanya apel apa ini namanya aroma aroma kita bikin apel koka ya hmm iya hmm mantep banget manis 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 kita bikin apel koka yang kecil-kecil enak garing iya aduh utuh 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 banyak sekali apelnya pengennya tuh ini yang pada dimakanin burung itu juga ini kak sayang-sayang nanti kita buang aja ini sedikit terus kita makan itu iris-iris nah abang none ini panen kita hari ini mantap pesan tuh okep bener daa warnanya udah abis ini lagi diliatin oh burung ada tuh lagi tiba oh iya tuh gini deh ya nge-saru ya tuh udah dicapasin wah dipatokin lagi baru udah gak bawa buah dia itu mau udah selamar kemarin ini kita petik yang gede-gede aja kak ini yang kecil-kecil gak kecil-kecil nanti aja soalnya belum musim petiknya katanya belum kita kali mukanya burung bentar bentar kok begitu sih yaudah gak apa-apa sekalian berarti dia kuat banget itu dia sampe patah kok kuat banget sih kok kuat bener sih ya gak apa-apa tuh kan gemetir tapi ya tuh kan tuh yaudah warnanya sama itu loh kayak yang apel yang buat ini loh snow white yang mampu apa nih baiklah memetikkan ini tuh ika udah abis tuh liat tuh tuh ini juga tuh oh ini gede banget nih uh ini kuat banget sih nih kuat banget tebangannya sayang loh liat tuh ini cakep nih cakep warnanya cuman inggrit marie nih kan inggrit marie cakep bener uh udah sekali panjangnya muat gak nih ini juga nih liat nih liat tuh udah mulai dimakanin burung gak bisa nunggu mau ditunggu enggak deh langsung ketik aja udah dipatokin semua nih ini lagi nih gede-gede ini juga nih udah dipatokin nih iya nih nih wah dipatokin juga tuh kayaknya semuanya deh kalau mau pake net ditutupin net tuh liat ini buang aja kak itu mah lempar kasih ini royur coba aku ini belum emang udah coba ini kayak apa kalau inggrit marie dia kalau dalam pesatnya agak asem enak seger seger manis-manis asem gitu kalau yang mana manis kak udah cobain belum yang pertama kita metik cobain enak nih seger banget kita bikin itu yuk top som-tom papaya kak kamu ada benda yang begini wah asem manis seger asem ini tuh gak asem banget asem manis kalau yang ini manis bener ini dia banyak sekali metiknya pada digigitin burung kamu gitu ya coba tanya suamimu petik semua apa biarin biar yang gak salah tanya dulu petik semua bangun bangun dari pinggir kasur tapi enak biar picir juga petik cantik keras soalnya ini dia belum matang pohon wah kok begit belah begini sih dia pada pecah panjangnya gak muat guys si cantik Clara cantik 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 tapi yang paling cantik begini loh coba bukan main ke tangan kakak mengapel dah kebedian mana gitu kakaknya begitu nah tuh kan selebar telapak tangan cantik cantik bingit gitu loh apa lagi ini merahnya bolong sundir bolong mana lagi udah 2 biji lagi tapi asli loh enak banget seger sampai lagi kalau lagi temen begadang kan ini kalau burung gak pernah makan ini kan ditunggu seduan lagi nih kan iya so kayaknya mesti pake net dia diterain net lihat tuh keranjangnya sampai luber udah gak ada lagi udah ini kita kita angkat ini kita irisin buang yang ini mungkin apel koka oke kalau di oven kan 2200 derajat kumannya hilang tuh pasti pada mati jadi bisa luber ini sampai luber ini taruh di dalam garasi gimana naronya nih ah ambil tempat dulu deh karena gak muat keranjang ya WK ambil tempat lagi buat naro api sini kakak pisangin yang anu di di kelawak dalam aja dingin sini iya so angkat ya abang aneh cancingnya ababe ini apel yang tadi kita panen sama kavia sekarang kita mau sortirin apelnya jadi yang dimakan burung kayak gitu tuh kita mau buang buangin terus rencananya kavia mau bikin kue namanya kue apa kak kue apel nanti kita lihat dimana kavia bikin selama kavia pisangin poika mau masak juga dari 12 di kavia pisangin ini saya masak siang gitu ya lanjut aja kalau enggak kita bikin vlognya dua ya jadi vlog yang kavia bikin kue dipisah oke abang ini makasih udah ikutin vlog poika jangan lupa di like di subscribe terus nyalakan lonceng disitu oke dadah